Setelah Allah SWT berfirman tentang tentang bahwa kehidupan dunia ini dihiasi dengan syahwat berupa misalkan lawan jenis, keturunan, kekayaan, dan seterusnya Allah SWT menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada itu Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan isinya yaitu surga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan diberikan pasangan-pasangan yang suci, lagi bersih dan juga keriduan dari Allah SWT Allah SWT itu maha baik ulat yang begitu menjijikan, bikin gatel gitu ya itu Allah SWT kasih kesempatan untuk berubah untuk menjadi makhluk yang lebih baik lagi yang disebut sebagai kupu-kupu lewat proses metamorfosa dalam kepompong sama kita pun demikian sebelumnya kita ini merupakan makhluk yang begitu kotor begitu menjijikan karena dosa dan kemaksiatan kita Allah kasih kesempatan untuk jadi makhluk yang lebih baik lagi jadi orang yang bertakwa lewat proses metamorfosa kepompong Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai fikih puasa setelah sebelumnya kita membahas mengenai Ramadan dan shawm itu sendiri tujuan dari shawm itu sendiri adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa takwa itu apa sih? mungkin sering diartikan takwa itu menjalankan perintahnya menjauhi larangannya, tidak takut kecil kepada Allah SWT betul seperti itu tapi kalau kita lihat ciri-cirinya ya banyak Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran contoh, diantaranya di awal surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman audzubillahimnas syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim aliflamim dhalikal kitabu laraiba fihu dallil muttaqin siapa sih orang yang bertakwa? alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sada wa mimma rizaknahum minfikun walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun mereka yang beriman kepada yang ghaib mereka yang mendirikan sholat mereka yang berinfak beriman kepada Al-Quran mengimani adanya kitab-kitab Allah SWT beriman kepada akhirat mereka termasuk atas ciri-ciri orang yang bertakwa adakah ciri-ciri takwa yang lain? banyak mereka itu yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit mereka yang juga mudah untuk memaafkan orang lain bahkan mereka itu yang bisa untuk memintakan ampun orang lain menahan amarahnya dan juga orang-orang yang berbuat baik bahkan dalam surat Ali Imran ya dalam surat Ali Imran Allah SWT menegaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa setelah Allah SWT berfirman tentang Zuliyyina linnasi hubuh syahwat tentang bahwa kehidupan dunia ini dihiasi dengan syahwat berupa misalkan lawan jenis, keturunan, kekayaan, dan seterusnya Allah SWT menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada itu yaitu apa? Jannatun tajarimin tahtihal anhar khalidina fiha Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan isinya yaitu surga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan diberikan pasangan-pasangan yang suci lagi bersih dan juga keriduan dari Allah SWT diberikan kepada siapa? lilladina taqaw kepada orang-orang yang bertakwa siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? alladina yakuluna rabbana innana amanna yang mengatakan ya Allah sungguhnya kami telah beriman ampunlah dosa-dosa kami yang senantiasa beristighfar dan selamatkanlah kami dari api neraka siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? asabirin, orang-orang yang sabar asadikin, orang-orang yang jujur, ciri-ciri orang bertakwa nih walqanitin, mereka itu yang taat walmunfiqin, dan juga mereka itu orang yang gemar berinfak sadakah wal mustafiri nabil ashar yang mereka itu gemar beristighfar di waktu pagi mereka kok istighfarnya di waktu sahur sih? di waktu pagi sih? bukannya waktu itu belum berebut kesalahan justru waktu sahur tersebut adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar mau melakukan kesalahan ataupun tidak istighfar tetap disyariatkan sebagai bentuk rara syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ciri-ciri orang yang bertakwa tapi sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa yang paling mendasar itu sebenarnya adalah keistighomahan lhoh dapat dari mana kata istighomah ini? gini biasanya Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu menggunakan kata kerja atau kalau dalam bahasa Arab fi'il gitu ya kata kerja fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang kata kerja tersebut menunjukkan sesuatu yang berlangsung berkesinambungan jadi disebut yuk minun, yung fikun, yukinun gitu ya itu menunjukkan sedang dilaksanakan dan akan terus demikian sekarang beriman ya nanti beriman seterusnya pun beriman sekarang mendirikan sesuatu dengan baik begitu pula besok dan seterusnya sekarang berinfak, besok berinfak, begitu pula seterusnya jadi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah istighomah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? istighomah kalau bahasa Inggrisnya mungkin apa ya? present, future, continuous gitu ya yang sekarang dilaksanakan nanti juga akan dilaksanakan dan terus menurut seperti itu berkesinambungan jadi ketika Allah SWT mewajibkan kepada kita dan Allah SWT wajibkan kita berpuasa satu bulan penuh itu sebenarnya untuk apa? untuk pembiasaan kita supaya kita terbiasa dalam kebaikan atau istiqamah dalam kebaikan di jalan yang lurus makanya tiap hari kita minta minimal 17 kali ihdinas suratal mustaqim tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang istiqamah mustaqim atau orang-orang yang lurus dalam kebaikan dalam beramal soleh nah inilah tentang tujuan dari Ramadhan itu sendiri yaitu taqwa selain diantaranya adalah supaya kita ini menjadi makhluk yang lebih baik lagi saya ambil perumpaman seperti ini tau ulat ya? ulat mungkin orang cenderung jijik dengan ulat gitu lah menjijikan, jangan kan megang bayanginnya udah jijik gitu ya apa sih bedanya kita sama ulat sama-sama menjijikan kalau ulat mungkin jijiknya itu karena bikin gatel kalau kita jijiknya itu karena banyak sekali dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan ya menjijikanlah daripada Allah SWT kotor gitu dengan dosa yang kita lakukan Allah SWT itu maha baik ulat yang begitu menjijikan bikin gatel gitu ya itu Allah SWT kasih kesempatan untuk berubah untuk menjadi makhluk yang lebih baik lagi yang disebut sebagai kupu-kupu lewat proses metamorfosa dalam kepompong sama kita pun demikian sebelumnya kita ini merupakan makhluk yang begitu kotor begitu menjijikan karena dosa dan kemaksiatan kita Allah kasih kesempatan untuk jadi makhluk yang lebih baik lagi jadi orang yang bertakwa lewat proses metamorfosa kepompong Ramadan apa bedanya kita sama-sama ulat dalam kepompong ulat tersebut berpuasa berzikir kepada Allah SWT sabar gak pecicilan gak keluyuran kesana kemari gak melakukan hal-hal yang dilarang karena kalau itu terjadi bisa jadi dia akan gagal untuk jadi kupu-kupu bahkan akan membusuk dalam kepompong tersebut jadi makhluk yang lebih hidup lagi nah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertamorfosa lewat kepompong Ramadan ini yang sebelumnya kita banyak dosa kita diperintahkan untuk beribadah untuk berpuasa nahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa maupun pahalanya gak pecicilan gitu ya gak melakukan hal-hal yang dilarang insya Allah ketika kita berhasil keluar dari Ramadan dalam keadaan makhluk yang lebih baik lagi yaitu orang-orang yang bertakwa oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana sih kita ini berpuasa dengan baik dan benar di bulan suci Ramadan untuk seri fikir Ramadan ini mungkin tidak akan selesai dalam satu pertemuan ya atau dalam satu sesi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya namun yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mengetahui rukun puasa itu apa kemudian syarat wajib atau syarat sah puasanya itu apa apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa apa saja hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kemudian sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan itu apa dan juga hal-hal yang dimakurkan sehingga harapannya kita bisa menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya akhirnya kita mau bahas dari awal mengenai rukun puasa rukun puasa cuma dua sebenarnya yang pertama itu niat jelas semua amal harus disertai dengan niat yang kedua adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib terlepas dari subuhnya di mana mungkin ada yang subuhnya itu jam 3 ada yang jam 4 maghribnya itu jam berapa ada yang mungkin jam 6 ada yang sampai jam 9 mungkin tapi dari subuh sampai maghrib gitu ya tiap daerah mungkin lamanya berbeda di Indonesia mungkin sekitar 12 sampai 13 jam kita berpuasa ketika dulu kami di Mesir itu bisa nyampe mungkin 15 jam atau mungkin 16 jam berpuasa karena musim panas yang siangnya lebih lama tapi menahannya itu bukan berdasarkan jumlah waktunya tapi jaraknya dari subuh sampai dengan maghrib kita bahas niat dulu niat merupakan sesuatu yang al-kosdu menyengajakan sesuatu jadi kita ini harus berniat segala sesuatu tergantung dari niatnya dan fungsi dari niat itu sendiri adalah untuk membedakan amal satu dengan amal yang lainnya karena puasa ini banyak ada puasa sunnah ada puasa wajib ada puasa nazar banyak jenisnya maka kita bedakan mana sih yang kita maksud ini puasa yang mana makanya memang sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya boleh kita ini berniat untuk satu bulan full ah saya berniat untuk puasa satu bulan ah ada yang mengatakan boleh namun lebih baik lagi untuk berniat setiap harinya sebagai bentuk kesungguhan bahwa kita menyengajakan untuk berpuasa bulan suci Ramadan setiap harinya terlepas dari perbedaan pendapat apakah niat tersebut dilafalkan di ucapan nawaitu sawba ghodin atau dalam hati semua ulama sepakat bahwasannya niat tersebut dalam hati harus ada terlepas dari di ucapkan ataukah tidak karena ini perbedaan pendapat gitu ya ada yang mengatakan di ucapkan mengatakan di ucapkan supaya lebih yakin lagi ya silahkan gak mau di ucapkan juga gak jadi masalah yang penting jangan saling menyalahkan ini yang repot di masyarakat kita ini dikatakan bid'ah ketika dia itu mengucapkan niat dikatakan gak sunnah ketika dia itu gak mengucapkan niat jadi saling tuding tah ini untuk ibadah masing-masing mengucapkan niat dengan lafatnya silahkan gak juga gak jadi masalah karena ibadahnya kembali kepada masing-masing tidak usah lah kita terlalu mencampuri urusan orang lain apalagi jika tidak berdampak dengan ibadah kita maka biarkan saja gitu ya selama masih ada dalilnya selama masih ada dasarnya dia mengungkitu imam yang mana silahkan itu ijtihad imamnya sama seperti kita mau ambil imam yang mana silahkan itu ijtihad imam kita karena tidak bisa ijtihad itu membatalkan ijtihad yang lainnya gitu ya contoh kayak misalkan niat aja gitu gak usah diributkan lah gak salah niat apakah dia itu diucapkan atau tidak toh sama-sama niat sama-sama berpuasa ibadahnya pun kembali kepada masing-masing gitu ya jadi niat diucapkan kapan? sebelum berpuasa ketika berpuasa dimulai subuh maka sebelum subuh itu diucapkan mau ketika sahur boleh waktu imsak ya boleh mau setelah tarawih boleh setelah berbuka juga boleh yang penting meniatkan puasa untuk esok hari maksudnya apa? setelah terbit matahari gitu ya ini perkara niat kemudian menahan sesuatu dari segala macam hal yang membatalkan puasa karena kalau ini kita lakukan ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita nanti ada dua hal ya ada yang membatalkan puasa ada yang membatalkan pahala puasa maksudnya apa? kalau yang membatalkan puasa jelas ini haram tidak boleh dilakukan karena membatalkan puasa gitu ya yang membatalkan pahala puasa ini juga haram tapi tidak membatalkan puasa segala sesuatu yang membatalkan puasa haram dilakukan tapi gak semua yang haram dilakukan ini membatalkan puasa contoh ya membatalkan puasa nanti kita dalam sesi selanjutnya kita terperinci lagi makan minum itu membatalkan puasa dan haram dilakukan kenapa? karena dapat membatalkan puasa ada larangannya tapi kalau misalkan gini gibah bohong itu kan haram dilakukan tapi bukan berarti ketika seorang itu gibah kemudian puasanya batal enggak inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW betapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya batal enggak? enggak batal enggak batal dia puasa dari subuh sampai maghrib enggak makan enggak minum enggak melakukan hal yang membatalkan puasa cuma dia melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa jadi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus kalau yang membatalkan puasa dia harus kodok kalau membatalkan pahala puasa memang dia enggak harus kodok karena memang enggak batal puasanya cuma enggak dapat apa-apa pahalanya yang batal nah hal-hal semacam ini nanti akan kita bahas lebih rinci di pertemuan-pertemuan selanjutnya apa saja sih yang membatalkan puasa apa saja sih yang membatalkan pahala puasa itu sendiri apa saja sih yang kira-kira ketika kita melakukannya kok pahalanya nambah yang disebut sebagai sunnah-sunnah puasa atau sunnah-sunnah di bulan Ramadan apa saja sih yang kalau kita laksanakan ini ternyata hukumnya makruh tidak membatalkan memang tapi hukumnya makruh nah nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya berkenaan mengenai praktek pelaksanaan ibadah puasa dari syarat-syaratnya dari kemudian nanti apa yang membatalkannya kemudian nanti yang diperbolehkan yang enggak diperbolehkan terus nanti kita akan bahas insya Allah semoga kita mendapatkan hidayah mendapatkan gelar taqwa di bulan Ramadan ini dan mari kita jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah dan dijamin dengan surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!